Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli'ala, Sayyidina Muhammad wala'ali Sayyidina Muhammad Kawan-kawan, beberapa bulan yang lalu saya pernah membuat video ya yang menunjukkan bahwa ukuran pipa untuk pompa air ya kawan-kawan semakin besar ukuran pipa itu semakin memperingan kerja pompa gitu ya Nah, saya sudah menebak ya, pasti banyak yang gak setuju karena apa, banyak orang yang memiliki pengalaman yang berbeda ya banyak orang yang bilang katanya, Pak saya memakai pipa besar itu pompanya malah kesulitan untuk menghisap air sedangkan ketika saya ganti pipa yang lebih kecil pompa menjadi lebih kuat menarik air gitu ya Nah, ini seolah-olah ya pengalaman dari kawan-kawan itu tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan padahal banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi ya sehingga kemudian membentuk opini yang salah pada orang yang mengalaminya di sini saya akan membuatkan simulasi ya kawan-kawan bagaimana hal tersebut bisa terjadi di sini saya menggunakan pipa 3x4 kemudian pipa setengah inci saya akan tunjukkan simulasi bagaimana sih hal tersebut bisa terjadi kenapa tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan sebelumnya nah di sini saya membuat pipa hisap yang cukup panjang ya sekitar mungkin 2 meter atau lebih ya nanti dia akan menarik air di sini ya kawan-kawan sengaja saya warnai merah agar lebih mudah dilihat nanti kita perhatikan ya mana yang lebih cepat dihisap apakah pipa 3x4 atau pipa setengah inci baik, kita mulai aja ya sambil saya timer nanti ya Bismillah kemudian bisa kelihatan di layar ya kawan-kawan air naik pelan-pelan seperti ini ini namanya proses pemancingan ya atau dalam bahasa Inggris disebut disebut priming ya kawan-kawan nanti di akhir video saya ajarkan juga bagaimana agar proses priming ini tidak lama ya sehingga kalian bisa menggunakan air ini secara lebih singkat tanpa priming yang lama seperti ini baik, saya akan hentikan sekarang ya kawan-kawan bentar 1 menit di sini ya oke, 1 menit lebih nanti waktunya saya samakan aja baik, kawan-kawan perhatikan ya bahwa naiknya air ini ya lumayan lambat gitu ya terus di bawah itu saya pasang cek valve ya karena di situ hanya ada ya untuk mengganjal aja agar pas ukuran pipa ini ya sekarang dengan waktu yang sama ya kira-kira 1 menit 10 detik ya mungkin ya nanti kita akan hisap kembali air ini dengan menggunakan pipa yang lebih kecil ya yaitu pipa setengah inci dan bagaimana hasilnya apakah lebih cepat baik, sekarang sudah menggunakan pipa setengah inci ya kita akan lakukan yang sama nah nanti mana yang lebih cepat ya pipa besar atau pipa kecil bismillah 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 Terima kasih telah menonton Baik, teman-teman Oke, mudah-mudahan timer di komputer saya nanti sesuai dengan yang saya lihat di sini Tapi berdasarkan tadi pencatatan pakai timer saya di handphone Terlihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memompak air atau menghisap air di pipa besar ini Itu lamanya hampir atau sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan pipa kecil ini Nah, apakah sekarang kesimpulannya ternyata berarti benar Kalau pompa memakai pipa kecil berarti hisapannya lebih kuat Nah, ini kesimpulan yang terlalu terburu-buru ya, teman-teman Nah, sekarang perhatikan logikanya ya, teman-teman Ketika pompa saya nyalakan ya, teman-teman Tadinya pipa ini kan masih kosong tuh Ada udara sebanyak yang tertampung di dalam pipa ini Tentu saja udara di dalam sini itu volumenya lebih kecil Dibandingkan dengan udara yang berada di pipa 3 per 4 Jadi, di sini tadi kenapa kok dia lebih cepat? Karena udara yang dihisap oleh pompa itu lebih sedikit Ya, ibaratnya gini, misalkan isinya ini anggaplah kasarannya ya Misalkan 1 meter kubik Sedangkan di dalam ini udaranya adalah 2 meter kubik Nah, tentu saja untuk mengeluarkan udara 1 meter kubik Itu ya lebih cepat dibandingkan mengeluarkan udara 2 meter kubik Jadi sekarang kesimpulannya adalah Bukan berarti kalau pakai pipa kecil itu dia lebih kuat Hanya saja waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan udara di dalam pipa kosong ini lebih singkat Sedangkan karena pipa ini udaranya lebih banyak Tentu saja waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan udaranya lebih banyak Nah, kemudian ada yang ngeyel ya kawan-kawan Katanya punya pengalaman gini Pak, sumur saya itu 12 meter Kalau saya pakai pipa 3 per 4 itu tidak mengangkat Sedangkan pakai pipa setengah inci itu mengangkat Nah, di sini ada hal yang aneh ya kawan-kawan Ketika kawan tadi mengungkapkan pompanya bisa menghisap air sumur yang dalamnya 12 meter Kita harus konfirmasi dulu 12 meter itu diukur dari mana ya 12 meter itu kalau diukur misalkan dari permukaan air Permukaan air sumur ke posisi pompa Maka tidak mungkin pompa sumur dangkal mampu menghisapnya Saya berani taruhan berapapun tidak akan bisa Namun kalau kedalaman 12 meter itu ternyata adalah dasar sumur Ya, tentu saja bisa Karena apa? Bisa saja permukaan sumurnya ternyata hanya 6 meter dari pompa Jadi pernyataan kawan tadi itu harus diverifikasi ulang Karena saya hanya melihat komentar ya Karena kawan-kawan tidak bisa membuktikan Kalau kalian tinggalnya dekat sini saya akan buktikan Apakah sumur kalian benar-benar 12 meter Atau segedar komentar kalian yang awur saja Nah, kemudian tentang klaim dia tadi yang katanya Pak, saya pakai pipa 34 tidak naik Sedangkan pakai pipa setengah inci naik Kok bisa? Berarti bapak salah dong Nah, perhatikan ya kawan-kawan Tadi ketika kita menggunakan pipa 34 Ini butuh waktu yang cukup lama ya Tadi itu 1 menit lebih untuk menempuh jarak 2 meter Sekarang bayangkan kalau sumur kalian itu 8 meter Maka waktu yang kalian butuhkan itu ya bisa 8 menit Atau bisa bahkan sampai 10 menit gitu ya Sedangkan kalau kalian memakai pipa setengah inci Ya mungkin 5 menit sudah sampai gitu Nah, ketika kalian bilang bahwa Ketika saya pakai pipa 34, kenapa tidak naik? Itu belum tentu tidak naik Bisa saja dia baru naik perjalanan sudah 7 meter Tapi karena pipa kalian kan di dalam tanah Kalian tidak bisa melihat Lalu kalian kemudian berpikir Nah, ini sudah 9 menit Kok air tidak keluar-keluar Berarti pipanya ini terlalu besar Harus saya ganti yang kecil gitu ya Ternyata begitu diganti yang kecil Eh, 7 menit sudah keluar airnya Lalu kalian buru-buru mengambil kesimpulan bahwa Kalau pipanya kecil artinya Hisapannya lebih kuat Nah, itu tadi kesimpulan yang terburu-buru ya Karena kalian belum tahu benar-benar Apa yang terjadi di dalam pipa tersebut Nah, sebenarnya ada juga hal lain yang mempengaruhi ya Jadi gini Seperti kalian lihat di sini ya Ini ada beberapa sambungan gitu ya Kemudian, kalian tadi perhatikan Kenapa kok airnya naik itu Ya, cenderung lambat gitu ya Sebetulnya di ujung sana itu Sengaja saya bocorin sedikitnya Sekarang perhatikan ya Kalau misalkan ini saya bocorin lebih besar ya Maka, yang ini bisa saja dia naik Kemudian sampai ke pompa Sedangkan yang ini mungkin tidak mampu naik ya Kenapa? Udara yang dihisap oleh pompa ini Ya, bisa jadi dia itu Kala kenceng dibandingkan kebocoran yang ada di sana Gitu ya Nah, karena di sini volumenya kecil Maka, dia lebih cepat terbuang udaranya ya Dihisap Sedangkan yang ini Karena volumenya besar Mungkin tidak nututi ya Kebocoran di sana Mungkin dia anginnya lebih kenceng Dibandingkan dengan mengeluarkan air Di dalam pipa 3.4 ini Jadi, itu bisa jadi kontribusi Kenapa pipa kalian yang 3.4 itu gagal gitu ya Nah, sebetulnya ya kawan-kawan untuk mengetahui sifat-sifat bagaimana aliran air ini Sebetulnya sih memang ada sekolahnya Dan saya alhamdulillah berkesempatan untuk bersekolah Yang mempelajari tentang aliran air maupun aliran gas juga ya Namanya itu mekanika fluida ya kawan-kawan Jadi, kalau kemudian saya bikin pernyataan-pernyataan Yang sekiranya mungkin belum masuk ke benak kalian Itu sebetulnya hanya kalian aja yang belum pernah mempelajarinya ya Bukan berarti saya menyatakan hal yang salah Nah, kemudian kalau pengalaman kalian menunjukkan sebaliknya Nah, bisa saja itu tadi dipengaruhi oleh faktor-faktor luar ya Seperti tadi saya bilang, ada kebocoran misalkan ya Nah, baik sekarang di akhir video saya akan sharing ya kawan-kawan Bagaimana agar ya Kalau pipa besar, bagaimana caranya biar cepat Mancingnya nggak lama-lama kayak tadi Nah, sekarang perhatikan ya Saya akan ubah perpipaan ini sedemikian rupa Nah, apa yang akan saya ubah di sini Nah, kawan-kawan perhatikan ya Dari tadi saya menggunakan pipa itu Ya, sebetulnya di ujungnya itu memang ada cek valve-nya Nah, tapi di sini cek valve-nya tadi saya bolongin ya kawan-kawan Makanya kalian lihat tadi Setiap kali saya selesai mencoba Maka air kembali lagi ke bawah Sengaja saya biarkan demikian Karena saya ingin lihat bagaimana Klep di pompa itu bekerja Kemudian kebocoran yang saya buat itu Bisa mempengaruhi kebocoran Air juga ya Sekarang saya akan pasangkan Tusan klep ini ya Kembali klepnya Jadi cek valve ini nanti akan berfungsi Sebagaimana mestinya ya Nah, dalam percobaan kali ini Selain saya memasangkan cek valve di sini Ini trik ya kawan-kawan Agar kalian mancingnya cepat Nah, elbow di sana itu Saya akan gantikan dengan T Apa gunanya T ini? T ini berfungsi nanti untuk mancing ya Baik, kadang-kadang suara saya hilang di video ya kawan-kawan Saya ulang sekali lagi Di sini, elbow-nya saya ganti T Gunanya untuk apa? Di ujung T sana itu nanti saya akan buka Lalu saya akan masukkan air pancingan Lalu gunanya apa? Dipasang cek valve di bawah sini Agar air pancingan yang kita sudah masukkan ke dalam sini Itu tidak melorot ya Sekarang perhatikan saya akan tancapkan ini ke sana Terima kasih telah menonton! Oke, perhatikan ya bahwa disitu kebocoran kecil yang saya buat tadi masih tetap ya Saya tidak memperbaikinya ya kawan-kawan Sekarang saya akan memasukkan air pancingan Jadi ini dalam bahasa Inggris disebut priming ya Kita mancing Nah kalau kita tidak menggunakan T ini Mancing kita akan lebih cepat Karena kita hanya perlu mengisi ruang chamber di dalam pompa ini saja Sehingga mungkin dua gelas ini sudah lebih dari cukup ya Tapi kalau kita menggunakan sistem ini Kita masukkan airnya butuh lebih banyak Tapi hasilnya nanti lihat saja ya Terima kasih telah menonton! Perhatikan ya kawan-kawan karena di bawah itu Saya pasang cek valve maka air di sini tidak turun Padahal di pipa atas ini saya bocorin sedikit Kondisinya sama seperti tadi ya Perhatikan tuh air juga mengisi ke arah pompa ya Nah ini kita harus bikin sedikit lebih tinggi agar udara bisa keluar semuanya ya Perhatikan tuh Ini udara tadinya ada nanti akan habis ya Baik sekarang sudah cukup ya Saya rasa yang penting ini sudah terisi penuh dengan air Lalu perhatikan ya saya akan nyalakan pompa Perhatikan ya proses primingnya atau pemancingannya pasti akan sangat cepat Nah iya karena ini sudah penuh dengan air Tapi ingat ya Kalian hanya bisa melakukan ini Kalau kalian memiliki cek valve di dalam sana Atau sering disebut foot clap ya Atau foot valve Oke kita nyalakan pompa Perhatikan Bismillah Dalam waktu sekejap ya Air langsung dipompakan keluar ke sana Beda jauh dengan tadi ya Di mana tadi kita harus menunggu Ya kalau pipa 3.4 tadi lebih dari semenit ya Mungkin 2 menit baru air akan keluar ke sana Ini tadi 1 detik air langsung keluar Ya seperti itu Nah padahal ya Kondisinya ini saya buat kebocoran sedikit Makanya tadi di awal-awal seperti saya bilang Air melorot itu Karena saya bocorkan sedikit Perhatikan ya bahwa Sistem pemancingan yang seperti ini Ini sangat membantu Meskipun ada kebocoran kecil di sana Nah kemudian Sistem yang seperti ini Juga akan mematahkan mitos Atau pengalaman kalian Yang katanya pipa semakin besar Bikin kerja pompa semakin berat Sebesar apapun pipa kalian Kalau kalian bikin sistem seperti ini Maka pompa akan kuat menghisapnya Asalkan kedalaman permukaan air Tidak lebih dari 9 meter Nah kemudian Kalau memang pompa kalian Tidak mampu menghisap 9 meter Kembali lagi Mungkin pompa kalian sudah jelek Atau spek pompa kalian memang tidak sesuai Namun Kebanyakan pompa sumur dangkal Sekurang-kurangnya Itu harus bisa menghisap 7 meter Baik kawan-kawan Jadi segitu dulu ya Dari saya mudah-mudahan Pengetahuan yang saya share ke kalian Kemudian eksperimen yang tadi sudah kita lakukan Bisa memberikan pengetahuan baru kepada kalian Sehingga membantu kalian dalam Membetulkan atau memperbaiki masalah Pompa dan pipa di rumah kalian Atau kalau misalnya kalian tukang Kalian bisa Ya mendapatkan order yang lebih banyak lagi Karena kalian menjadi tukang yang ahli ya Nah mungkin ilmu yang kalian dapatkan disini Itu tidak sama dengan apa yang kalian dapatkan di sekolah Nah namun sebetulnya Ya dasar pemikiran yang saya pakai disini Semuanya itu didapat dari ilmu-ilmu yang kita pelajari dulu di sekolah Hanya saja tergantung kita Apakah kita bisa atau tidak mengaplikasikannya di dunia nyata Baik kawan-kawan Jadi sekian dulu Terima kasih sudah menyaksikan Terima kasih sudah menonton!